Teknologi cloud telah digunakan di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kamu mungkin sering menggunakan teknologi berbasis cloud dalam kehidupan sehari-hari. Menonton TV atau mendengarkan musik di layanan streaming favorit kamu, menggunakan platform email online, atau mencadangkan gambar ponsel kamu ke internet, semuanya dimudahkan karena adanya teknologi cloud. Bagi perusahaan, hal ini berarti data dapat disimpan dan dicadangkan dengan lebih mudah. Pembaruan perangkat lunak dapat diluncurkan sesuai permintaan dan pelanggan dapat mengakses informasi mereka dari perangkat yang berbeda. Sebagai cloud engineer, kamu akan bekerja di belakang layar agar semuanya tetap berjalan. Pada intinya, seorang cloud engineer merupakan profesional yang menangani cloud computing di sektor IT. Pekerjaan cloud engineer merencanakan, mengatur, dan merancang layanan cloud dalam kerangka perusahaan. Selain itu, mengerjakan semua hal teknis yang terkait dengan layanan cloud yang sudah diterapkan di perusahaan atau layanan yang baru akan diluncurkan di masa yang akan datang. Cloud engineer merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk menilai infrastruktur bisnis dan memigrasikan berbagai fungsi ke sistem berbasis cloud yang sangat diminati saat ini karena semakin banyak perusahaan yang memindahkan proses dan aplikasi bisnis penting ke infrastruktur cloud publik, pribadi, dan hybrid. Para cloud engineer profesional membangun, memelihara, dan menautkan kelayanan cloud dengan perpaduan keterampilan teknis, pengetahuan bisnis, dan pengalaman dengan setidaknya salah satu penyedia cloud utama dunia seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Cloud engineer harus menguasai atau terampil dalam berbagai hal, terlebih lagi skill dan kemampuan di bidang cloud lho. Ini adalah beberapa keterampilan yang dapat kamu pertimbangkan untuk dipelajari atau dikuasai sebelum memutuskan untuk menjadi seorang cloud engineer yang handal. Yang pertama, keterampilan basis data. Kamu harus memiliki keterampilan manajemen basis data cloud dan pengetahuan tentang MySQL dan Hadoop. Kedua, lainat. Cloud engineer harus memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem operasi Linux yang sering digunakan perusahaan untuk mengembangkan cloud. Kamu harus memahami arsitektur, pemeliharaan, dan administrasi server Linux. Ketiga, virtualisasi. Cloud engineer harus memiliki pengetahuan untuk menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak aplikasi pada mesin virtual. Keempat, pemrograman. Cloud engineer harus memiliki keterampilan pemrograman umum yang kuat bersama dengan pengetahuan tentang bahasa pemrograman seperti SQL, Java, Python, Ruby, Goleng, PHP, dan .NET. Kelima, jaringan. Cloud engineer tentunya harus memahami jaringan virtual dan fungsi manajemen jaringan umum. Lalu, ada layanan web dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API. Cloud engineer harus memiliki pengetahuan tentang standar terbuka seperti XML, SOP, WSDL, dan UDDI dan pemahaman tentang bagaimana API direkayasa. Kamu juga harus memahami penyedia cloud. Karena fitur cloud teknis dan praktis rekayasa dapat bervariasi di antara penyedia layanan yang berbeda, memahami apa yang ditawarkan masing-masing dapat meningkatkan pengetahuan cloud engineer dan membuatnya lebih dapat dipasarkan kepada pemberi kerja. Selanjutnya, DevOps. DevOps adalah kerangka kerja populer untuk rekayasa cloud. Sehingga memiliki pemahaman langsung tentang praktik DevOps dapat bermanfaat bagi perusahaan. AWS DevOps khususnya adalah keterampilan yang dicari oleh penyedia cloud. Lalu, kamu juga harus mengerti keamanan dan pemulihan. Keamanan cloud adalah prioritas yang berkembang di antara penyedia dan pengetahuan tentang keamanan cyber dalam konteks cloud adalah aset yang berharga. Terakhir, pahamilah kontainerisasi. Cloud engineer harus memiliki keahlian alat kontainerisasi dan memahami Docker dan Kubernetes law. Semoga video ini dapat menambah wawasan kamu mengenai cloud engineer ya, Cloud Design. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar di bawah. Berikan juga like dan subscribe YouTube ID Cloud House biar kamu nggak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati